Cara menyuburkan tanah dengan metode mekanik. Metode penyuburan tanah didasarkan pada pendekatan mekanik yang berfokus pada pengelolaan tanah dengan tujuan memodifikasi struktur tanah. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Menyiram dengan air, tanah kering, tentu saja, kekurangan air. Jika cuaca dan iklim tidak memungkinkan hujan lebat, penyiraman buatan dapat dilakukan. Air dapat diarahkan dengan sprinkler irigasi semprot agar air terdistribusi secara merata. Membuat jalur irigasi Salah satu metode irigasi yang paling banyak digunakan di dunia adalah penyiraman dari saluran sunai. Dalam metode ini, seseorang dapat membuat saluran air di sungai sehingga air secara otomatis mengalir ke tanah. Kasih tanah harus diperhatikan, yaitu di bawah aliran sungai atau sejajar dengan aliran sungai agar air dapat mengalir melaluinya. Jika posisi geografis dan astronomis sungai tidak memenuhi persyaratan, pompa dapat menaikkan air secara artifisial. Namun, energi diperlukan, air akan membasahi tanah dan bergabung dengan molekul tanah. Membuat jalur pengaliran limbah, saluran irigasi biasanya berasal dari sungai dan sumber air lain yang sedikit mengandung bahan organik autotroph. Memang, bahan organik ini dapat ditambahkan ke tanah melalui saluran irigasi jika air yang digunakan kaya nutrisi eutrofikasi. Contoh air eutrofik adalah air limbah domestik dari daerah pemukiman. Air limbah domestik digunakan dengan baik dalam sistem ini. Memang, limbah rumah tangga mengandung bahan organik yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan dapat disimpan di tanah sebagai humus. Namun, perlu diperhatikan kualitas air limbah domestik ini. Jika limbah terkontaminasi senyawa kimia beracun, air tidak akan layak digunakan. Membajak lahan Pembajakan berguna untuk membolak-balikan lahan terutama daerah yang berada di zona topsoil 0-20 cm dari permukaan tanah. Dahulu pembajakan tanah dilakukan secara manual dengan cangkul atau bantuan hewan seperti kerbau. Kini pembajakan biasanya dilakukan dengan mesin traktor. Tanah yang telah dibajak akan terangkat dan menjadi gembur. Tanah seperti tanah gembur berarti tanah yang memiliki rongga-rongga dalam strukturnya tidak padat tempat organisme tanah seperti cacing dan mikroorganisme dapat hidup. Akar tanaman juga akan lebih mudah menerima oksigen dengan struktur tanah berongga ini. Pemuatan tanah Tanah gersang seringkali tidak stabil dan rentan terhadap erosi tanah. Hal ini diperparah bila dari segi topografi, medannya memiliki kemiringan yang agak curam. Pada kondisi ini dapat dibuat parit atau terasering agar tanah dapat menerima air irigasi. Batuan buatan dan jaring juga bisa digunakan untuk menjaga posisi tanah. Menaikan porositas Porositas tanah tergantung dari komposisi tanah. Tanah yang memiliki porositas tinggi memiliki kandungan partikel besar sen, yang sedikit dibandingkan partikel yang lebih kecil, silk, dan clay. Porositas yang tinggi berguna untuk menahan air dan nutrisi di dalam tanah dan tak terbawa air. Dengan demikian pada tanah dengan porositas rendah dapat ditambahkan partikel clay untuk selanjutnya dibajak agar tanah tercampur. Terima kasih telah menonton!